sensitivitas tadi aku bilang harus 100 karena harus licin kalau dirubah kalian malah kesulitan kayak contohnya nih aku tengahin ukurannya 50 berapa tadi tuh kalian lihat sepas mungkin seperti yang aku jelaskan tadi wulah untuk latihan lincahnya untuk latihan ketepatannya kalian bisa berlatih direngkat harus direngkat Nah kalau misalnya biasa latihan lincahnya kayak begini nih muter Oke halo kawan-kawan balik lagi sama saya Kadhafi di game Free Fire Battleground lagi nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judul lali thumbnail ya aku bakalan ngasih tahu ke kalian trik lengkap cara one shoot one kill bermain lincah global cepat seperti William GZ serta cara setting customer UD yang benar dari segi tombol tembak ukurannya posisi semuanya lengkap jadi aku saranin buat tonton video ini sampai kelar jangan di skip-skip kalau di skip sih nggak apa-apa udah aku kasih tim code sesuai sama yang kalian butuhkan saja Oke pertama kita bahas dari cara one shoot dan cara global itu kuncinya dimana pertama setting dulu di bagian sensitivitas itu harus 100 semua mau DPI berapapun bawaan HP 400-500 itu yang namanya sensitivitas harus 100 semua disini nanti aku juga sambil setting-setting customer UD ya karena ini aku barusan bikin customer UD nya aku barusan ganti HP lagi tadinya kan IP 11 Pro biasa sekarang ganti ke 11 Pro Max sekalian aku bikinin konten cara setting yang benar kita cek dulu oke agak kurang sebenarnya nah jadi ketika kalian atur rest sama UD sesuaikan sama posisi biasanya kalian mencet jangan ganti-ganti apalagi tombol tembak kanan itu nggak boleh diganti ya ini global tak ganti aja reflect global ku jadi lemot gitu nah ketika kalian mau one shoot kayak gini pastikan kursor di badan ya kalau bisa di dada musuh baru di drag shoot karena kalau misalnya selain di dada bakalan agak susah buat headshot-in ingat DPI berapapun bisa headshot ya tergantung ke hokian dan tergantung settingan kalian serta cara ngedrag shootnya tentu saja sensitivitas tadi aku bilang harus 100 karena harus licin biarin headshot kayak gitu kalau kalian nggak licin kalian bakalan kesulitan buat setting set buat ngedrag shootnya sorry salah jadi sensitivitas harus 100 DPI minimal 360 kalau bisa ditinggin sampai 600 kalau mau pepeng shoot terus aku bakalan disini bikin biarin transparansinya kelihatan jelas ya bikin lebih mantap nah sekarang fokus dulu ke handcam aku dan aku bakalan kasih tahu kesalahan ketika kalian gagal masang glow wall disini aku pindahin tombol tembak bagian kiri agak ketengah nah ini kesalahan ketika kalian masang glow wall tapi nggak kepencet kalau kalian pengguna tiga jari biasanya kesalahannya tuh ketika mengaktifkan nggak dipencet ya sinyal juga berpengaruh tapi biasanya ya kesalahan kalian yang bikin glow wall kalian nggak kepencet itu ketika mengaktifkannya gagal atau nggak kepencet itu tadi ya temen-temen ya saran aku gunakan tombol tembak kiri ketika mengaktifkan jangan pakai yang kanan kecuali kalau kalian lagi bar-bar direngkat nggak pakai glow wall jongkok itu kanan nggak papa cuman lebih bagus pakai kiri nah kalau tombol tembak kiri biasanya kalian pakai agak ke atas pindahin ke bawah itu aja udah bisa bikin kalian susah buat masang glow wall tuh contohnya disitu aku kan agak kagok-kagok tuh nah disitu aku saranin buat kalian menggunakan tiga jari ketika mau lincah ketika mau glow wall cepat mau kondisi apapun tiga jari itu lebih memungkinkan dan lebih enak dibandingkan dua jari kecuali kalian udah bener-bener fasih dua jari ya temen-temen ya nah disini aku rubah lagi settingannya biarin ke atas dan kalian lihat perubahannya tuh jadi semakin lincah kalau bisa tombol tembak kiri ketika kalian menggunakan tiga jari itu dibikin agak dempet sama tombol duduk atau tombol jongkok tombol atas biarin efek kalian semakin cepet tinggal geser telunjuk udah langsung aktif jadi contohnya seperti itu ya temen-temen ya kita tinggal headshot-in si musuhnya ini adekku ya ini musuhnya ya aduh enggak headshot temen-temen bentar ayo bisa yuk aduh miss headshot nah headshot kan ngomong-ngomong headshot sekarang kita bahas seputar headshotnya ya temen-temen ya ketika kalian mau headshot-in musuh cara nge-drug shit itu harus ngebentuk huruf U mau selicin apapun mau seseret apapun kalian harus ngebentuk huruf U buat mendapatkan headshot biarin lebih gampang kalian juga boleh langsung drag ke atas tapi ketika musuhnya lurus dengan kalian kalau musuhnya enggak lurus dengan kalian silahkan ngebentuk huruf U disini aku sambil setting-setting ya ini aku bikinkan separan aja karena nutupin dan kita juga sudah ngebahas tombol tembak bagian kirinya sebentar agak kurang enak cuy oke bisa yuk nah cara nge-drug shitnya harus ngebentuk huruf U semoga aja kita enggak mati wui sakit bentar ada yang salah lagi kurang ke gitu temen-temen ya ini ketika aku setting-setting customer UD mau one shot itu harus bener-bener pas kalau mau one shot terus reflect cepet biarin kalian kalian bisa bermain dengan nyaman lincah ayamnya presisinya mantap gitu santai bos kalem wuh udah nggak main headshot kah uh apaan tuh kuyang anjir wah mati ya ya sorry mati temen-temen ya kita ulangin lagi nih triknya nih kita ulangin sebentar eh kita ngebahasin aja dulu nih yang lagi viral katanya kalau mau global cepet mau global kayak kayak William GZ itu harus tombol tembak kanannya tuh diketengahin agak ke atas apakah bener kalau menurut aku tidak bener kalau bisa tombol tembak kanan itu jangan dirubah-rubah malahan kalau dirubah kalian malah kesulitan kayak contohnya nih aku tengahin dan aku bener-bener bermain cepet nih tuh kalian lihat sendiri tetep aja malah lebih lincah ketika main tiga jari tuh kalau mau main one shot biasa kalau mau main barber tetep aja kayak kaku karena lebih baik menggunakan tombol tembak kanan kecuali kalian pakai ini nih sarung jari kalau kalian pakai sarung jari nggak apa-apa ya temen-temen ya lalu untuk ukuran semakin kecil ukuran tombol tembak itu ngedrag shootnya bakalan semakin berisi atau berpower jadi kalau tombol tembak kalian 50 lawan 100 itu bakalan kayak lebih licin yang 50 ya temen-temen ya dan untuk posisi sekali lagi untuk pasang glow wall itu tidak berpengaruh menurut aku pribadi ya mungkin ada dari kalian yang ngerasa tapi menurut aku pribadi itu nggak bener ya posisinya dimanapun mungkin boleh yang penting ketempatan jadi kalian udah hafalnya dimana yang ngaruh itu ukurannya nih aku ukurannya tak kecilin aku udah misalnya dari tadi nembak-nembaknya udah miss karena udah biasa pakai ukuran 60 kalau di HP ini dari tadi terus aku rubah jadi lebih kecil hasilnya miss terus tuh ini nggak tak main-main ini nih misliusnya aku nih kalian bisa lihat sendiri di handcam aku kalau nggak percaya ya tak benerin banget tuh miss lagi tapi untuk global cepet enak karena udah aku setting tombol tembak kiri tombol jongkok dan tombol global yang presisi yang udah aku apal dari HP ROG jadi sebisa mungkin custom HUD terutama tombol tembak kanan itu jangan dirubah-rubah kalian harus biasa dengan satu itu dan bener-bener diapalin nih kalian lihat sendiri kan kalau misalnya tombol tembak kalian kecil ukurannya 50 atau 60 kebawah itu diatasin dikit nggak apa-apa karena kalau kebawah terlalu kebawah kalian bakalan miss terus tuh aja berwet shot tuh ini langsung tak benerin nih langsung tak keatasin ya posisinya tak keatasin semakin kebawah posisi tombol tembak itu ngedragsutnya bakalan lebih berisi atau lebih berpower atau lebih lebih bertenaga jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian nggak headshot nembaknya tuh kena badan terus coba dibikin tombol tembak kalian itu agak kecil dikit terus dikebawahin posisinya dikebawahin gitu loh temen-temen ya ke bawah layar jadi ngedragsutnya bakalan lebih berisi dan lebih gampang buat headshot dan kalau misalnya kalian nembaknya miss terus tombol tembak kanannya coba dah agak dikeatasin nggak perlu kalian rubah-rubah DPI kayak gini aja udah bisa headshot udah bisa one shoot langsung kita cobain ya langsung kita cobakan saja nggak usah lama-lama ini ukurannya 50 berapa tadi tuh kalian lihat sendiri one shoot langsungan tadi aku bikin agak kebawah cara ngedragsut yang sama powernya sama miss terus giliran aku keatasin dikit dikeatasin dipresisin yang pas dikit langsung headshot kayak gitu cara setting untuk tombol tembak bagian kanan kalau kalian pengguna MP40 dari tadi nggak aku bahas nih ya sekarang kita bahas pengguna MP40 ataupun SMG cara ngedragsutnya by the way disini aku pakai IP bukan ROG buat kalian yang tidak tahu saja ROG nya aku pakai ngerekam sekarang ngerekam layar eh ngerekam handcam nah untuk informasi sedikit saja pengguna SMG itu untuk permainan one shoot agak kurang bagus tapi tetep bisa headshot cara ngedragsutnya langsung keatas aja kalau SMG nggak usah dibentuk-bentuk huruf U tapi kalau musuhnya kalian agak menceng kiri-kiri kanan dibentuk huruf U nggak papa cuman saran aku ngedragsutnya dikeatasin langsung aja kalau settingan kalian licin kan kalau settingan kalian nggak licin baru ngebentuk bawah atas ngebentuk huruf U nggak papa kayak kalian lihat fokus ke handcam aku aja nih nih lihat fokus ke handcam headshot nggak tuh tadi headshot kayaknya hidup-hidup lagi temen-temen nah kalian juga bisa latihan kayak gini nih nanti kita bahas latihan global kita bahas ya tuh headshot aduh ntar nanti kita bahas juga cara ngedragsut cara global cepat yang bener cara latihan lincahnya kita bahas semua lengkap agak nggak pas handcam sorry nih si musuhnya ngendok dulu dia kalau udah kalah jauh mungkin ini kita akan dilatihan nih latihannya kayak gini aja nih untuk latihan global bisa pakai SMG bisa pakai shotgun cuman sarang aku pakai shotgun aja biarkan lebih enak Oke disitu si Radit si musuhnya nyumput ya hahaha ya kalau misalnya kalian pengen uh global uh pas banget golnya ya udahlah ya kecepit dia temen-temen Oh dia pakai skill dah lah uh mati dong Wah yaudahlah mohon maaf itu ya temen-temen ya tips harus juga tuh jangan meremehkan musuh kalau meremehkan musuh kalian sendiri yang bakal kena batunya eh sekarang kayaknya enak aku bakalan ngebahas ulang apa aja yang udah aku jelaskan tadi ya temen-temen ya jadi sensitivitas harus 100 semua harus licin lalu berikutnya sebisa mungkin gunakan tiga jari jangan dua jari lalu setelah kalian setting tiga jari gunakan satu customer ud yang udah seperti aku terangkan tadi posisi-posisinya yang bagus kayak mana dari segi tombol tembak kanan terutama dipasin sepas mungkin seperti yang aku jelaskan lalu cara lincahnya latihannya kalian bisa kayak begini nih nih kalian kiri-kanan sambil pasang glow wall puter tornado pasang glow wall untuk latihan lincahnya untuk latihan ketepatannya kalian bisa berlatih direngkat harus direngkat nah kalau misalnya biasa latihan lincahnya kayak begini nih muter membentuk kayak gitu tuh langsung aktifkan terus sebisa mungkin cara mengaktifkan glow wall menggunakan tombol tembak bagian kiri dan ketika kalian ngedrag shoot biarin one shot one kill biarin gampang headshot gunakan cara ngedrag shoot nge-bentuk huruf U untuk jarak dekat untuk jarak jauh langsung dia ke atas aja untuk aish anjir mati untuk ukuran tombol tembak itu berpengaruh sekali lagi tapi untuk posisinya nggak ngaruh kalau kalian pakai jempol jempol apa sih namanya licin jempol itu bisa aja mungkin ya tapi menurut aku tidak bisa tetap saja teman-teman ya kalian harus menyesuaikan ulang harus bener-bener menyesuaikan ulang lah ini sebisa mungkin nggak usah ganti-ganti biarin cepet seperti wilam gazet atau apa kalau bisa naikkan DPI kalian selicin mungkin udah kayak gitu aja pasti bakalan lebih enak pasang glow-alunya kuncinya disitu harus licin dah sudah enam ya kita akhiri saja ya karena tipstreetnya udah kelar jadi ini kita n-kan aja lihat dulu nih musuhnya main headshot nggak kalau musuh nggak main headshot kita juga nggak main headshot lah buat apa yuk mana iya juga udah mau muncul udah oh ya ada stepnya di kiri-kiri tadi nggak pakai skill krono kan soalnya kalau masalah skill juga tidak ada yang membantu one shot one kill jadi nggak aku bahas tuh apa lagi yang ngebantu one shot nggak ada dan udah itu semua yang aku jelaskan lengkap Insya Allah teman-teman ya sinyal harus bagus dah itu aja eh tonton berhasil buyah kill 7 lah tentu saja orang musuhnya juga 7 round deh oke teman-teman sekian aja untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton saya kadafindur diri see you next time video kawan-kawan bye bye hai 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 hai